Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ini Tentunya channel yang selalu membawakan alur cerita semuda cinta Kali ini, Mimin akan mencoba Membawakan alur cerita untuk hari ini Di awali dari Pak Perry Yang baru saja berkelahi bersama Ariel Pas kebetulan ketika itu Rai pun melintas di wilayah itu Dan terlihat oleh Rai Jika mereka sedang berkelahi Kemudian Rai pun membantunya Sehingga Ariel pun tidak bisa melawan lagi Akhirnya Pak Perry pun mengucapkan rasa terima kasihnya Terhadap Rai atas bantuannya tersebut Sehingga Pak Perry pun mengeluarkan cek Yang berisi sejumlah uang Untuk tanda terima kasihnya tersebut terhadap Rai Namun rupanya Rai tidak mengharapkan semua itu Yang Rai harapkan yaitu agar Pak Perry Menemui daripada ibunya yang terbaring di rumah sakit Setelah hal membicara Setelah hal membicara Nampaknya Rai Perry pun akan meneruti Atas keinginan Rai tersebut Karena Rai akan menjelaskan setelah sesampainya di rumah sakit itu Namun kepada yang baru saja bergabung Jangan lupa like komen serta subscribe-nya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Sementara itu di sisi lain Nampak cinta bertemu dengan Ratna Memang sengaja Cinta pun ingin bertemu bersama Ratna Sepertinya Cinta ingin membicarakan sesuatu terhadap Ratna Tentunya Atas kedekatannya Ratna bersama Ariel itu Nampaknya Cinta khawatir Jika Ratna sampai kebablasan Namun rupanya Ratna pun menjelaskan atas kedekatannya tersebut Melainkan Ia hanya ingin memperdaya Ariel Karena menurut Ratna Ia pun tidak ingin jadi pelakor Karena memang Ariel sudah mempunyai intang Ia hanya ingin Ariel menjadi kapok dibuatnya Ketika itu pula Nampaknya Andrian pun datang Dengan membawa bunga Dan nampaknya Bunga itu ditujukan khusus kepada Ratna Akhirnya Andrian pun menemui Ratna Sambil memberikan bunga tersebut Andrian pun mengatakan kepada Ratna Ia mengajak bertemu di sebuah tempat api Andrian pun nampaknya Mengajak dinner Di saat itu nanti Kemudian Ratna pun menurutinya Karena Ia pun teringat Atas bantuan yang pernah ia lakukan Terhadap dirinya Ketika Ratna Mau tertungur oleh sebuah motor Sehingga Ratna pun berpikir Kenapa ia tidak berjodoh dari dulu Bahkan Ia malah bersama Eric yang jahat itu Padahal Di dalam hati Ratna pun Sudah ada rasa terhadap Andrian itu Dan sekarang Andrian bersama Ratna pun Bertemu kembali Setelah lama berbincang Akhirnya pun mereka pergi Dan Ratna pun mengikuti daripada ajakan Andrian itu Sementara itu Sementara itu di sisi lain Cinta Samudra dan Maya Bersama Isan Hendak menuju ke rumahnya Kemudian Mereka pun masuk Ke rumah Samudra Disitu pun terdapat Nopi Pak Rusdi Dan Fina Saat itu pun Ia mengetahui Kalau mereka semua Datang Bersama bayi Yang dibawanya itu Kemudian Baru saja Samudra Bersama Iksan Datang Nampaknya Nopi Marah-marah Terhadap Samudra Dan juga Terhadap cinta Bahkan Apa yang dikatakannya itu Sangat membuat Hati cinta Menjadi Tiriris-iris Apalagi Yang dikatakan Tiriris Hadap Samudra Begitu pedasnya Rupanya Mulut daripada Si lampir Nopi ini Seandainya saja Ia telah mengetahui Atas semuanya Mungkin Berbalik Nopi dan Pak Rusdi Akan merasa malu Terhadap Samudra Ataupun cinta Karena nampaknya Sampai saat ini Belumlah Dibuka Atas Rahasia Yang Terdapat Pada Bayi ini Andai saja Mereka tahu Jika Iksan ini adalah Anaknya Andra Entah apa Yang akan terjadi Terhadap Nopi Dan Pak Rusdi Begitu juga Dengan Pina Sama-sama Membuat Samudra Dan cinta Bersedih Atas kata-katanya itu Bahkan Pina mengatakan Kepada cinta Kalau cinta Adalah Wanita bodoh Mau-maunya Dikadalin Oleh suaminya sendiri Begitu Ucap Pina Terhadap Cinta itu Namun Rupanya Pada saat itu Mereka semua Hanya bisa bersabar Karena Mereka pun Sudah tahu Siapa Iksan yang sebenarnya Sepertinya Yang ada Di dalam pikiran Samudra saat ini Biarkan saja dulu Mereka Mencacimaki Terhadap dirinya Ataupun Terhadap cinta Namun Suatu saat Nanti pun Akan berbalik Jika Ia sendiri Yang akan Merasa Tertampar Atas Apa yang Dilepon Anaknya itu Begitu juga Dengan Pina Nampaknya Ia berisi keras Menuduh Kalau memang Itu Adalah Anak Samudra Karena Dianggapnya Samudra pun Telah Mengakuinya Atas Siapa Orang tua Daripada Bayi itu Begitu juga Dengan Pak Rusdi Nampaknya Pak Rusdi pun Sangat Gedek sekali Melihat Daripada Keberadaan Samudra Pada saat itu Akhirnya Samudra Cinta Dan Maya pun Permisi untuk Memasuki Kamarnya Guna untuk Istirahat Ketika Sesampainya Di kamar Nampaknya Cinta pun Berpikir Atas Kesabaran Yang ada Pada diri Samudra Karena Ia telah Dicacimaki Oleh Bunopi Bahkan Pak Rusdi Bahkan Juga Pina Nampun Samudra Tetap Bersabar Atas Semua Itu Nampaknya Cinta pun Merasa bangga Atas Kesabaran Daripada Samudra Itu Sehingga Ia pun Saat ini Sangat Merasa Kasihan Bahkan Sangat Semakin Sayang Terhadap Samudra Ternyata Menurut Cinta Kalau Samudra Betul-betul Suami Yang Baik Sehingga Pada saat itu Samudra pun Mendekati Cinta Dan Langsung Memeluknya Seakan-akan Samudra Tidak Ingin Melepaskan Atas Pelukannya Tersebut Sementara Itu Di sisi Lain Rai Nampak Menemui Ibunya Yang Masih Terbaring Di rumah Sakit Sambil Berkata Di dalam Hati Rai Itu Kalau Sebentar Lagi Ibunya Akan Bertemu Dengan Pak Perry Yaitu Orang Yang Pernah Dekat Bersama Ibu Daripada Rai Itu Yang Diharapkan Dari Pertemuannya Tersebut Adalah Agar Ibunya Pun Merasa Senang Dan Ibunya Akan Menjelaskan Tentang Rai Yang Sebenarnya Terhadap Pak Perry Tentang Bagaimana Kelanjutan Daripada Cerita Ini Tonton Terus Sinetronya Tentunya Di Layar Kesayangan Anda Yaitu SCTP1 Untuk Semua Terima Kasih Sudah Memenonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Mimin Yang Salah Selamat Berjumpa Kembali Di Cerita Semura Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Sampai 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 Sampai